Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di bukan bisik-bisik Hari yang baru nih bun Selalu selalu ini kan hari Senin kita banyak berita baru seminggu ke depan Nah salah satunya berita tadi tuh mama Natalie Hosser sama Kang Sule dan Ika Tapi pertanyaan gue Tadi kan gue liat tuh yang dateng tuh bintang tamu-tamunya tuh kayak Kang Sule Terus ada Nagita Slapina Terus ada Andre Terus ada Arti Stok Pertanyaannya Dia tunggu dulu Kok lu gak ada sama Astrid Lu kan saudaranya Bukannya Natali itu saudara Astrid Lu ada itu yang cateringnya kan Restoran stick gue kan jadi catering disini jadi gue yang jaga catering Oh gitu Ya Allah saudaranya disuruh jaga catering Gimana sih ya Ada tuh yang ngurusin catering gue makannya lu ke restoran stick gue Berarti intinya lu gak diundang apapim Lu berarti intinya lu gak diundang kan Lu gak diundang mama Lu diundang gak? Lu diundang? Enggak Tapi yang penting kita selalu mendoakan yang terbaik buat Kang Sule sama Natali semoga Semoga Sakinah mau ada waroma Betul banget Dan berbahagia cepet punya ngomongan Adiknya Iki nanti ya Betul Oke nah ada berita lainnya coba Cena Beritanya mana Cena Tarbuk Cek Tuh ada beritanya tuh Hai teman-teman netizen tadi maaf belum bisa menerima undangannya Karena masih mau fokus Karena masih mau fokus Enggak tadi Bok Reutami Belum sempet menjawab satu persatu pertanyaan Gue masih baper gak diundang Mana tadi Sabar ya Gue diundang gak? Enggak Kalau kita kan gak diundang mungkin memang apa ya Karena pandemi lagi pandemi kayak gini gak usah banyak Tapi pertanyaan lu kan? Gak dikasih tau tempatnya tanggalnya Toto udah kawin kemarin gue lupa Diundang tapi? Diundang Astri tapi gue enggak Salah satu pasang kan satu Tapi kalau ngomongin masalah berita yang pertama tadi kita ngomongin masalah Giselle Kasus video mohon maaf ya video seperti itu Bapak polisi sudah menangkap dua orang tersara Dua yang ditangkep Yang menyebarkan Yang sebagai penyebar Setagi penyebar video Jadi buat para netizen nih ya Ini peringatan keras nih Jangan asal iya Ngeser ngeser video-video yang tidak senonoh Apalagi ironinya adalah Yang menyebarkan masih di bawah umur Dua umur motifnya apa katanya? Katanya untuk menaikan followers Aduh Jadi supaya naikin followers sosmednya Dia nyebarin itu Nyebarin video Asusila Naikin followers buat apa? Buat apa? Dia buat katanya biar dapet giveaway Buat dapet giveaway? Ya elah dapet giveaway mah Di Youtube gue juga ada giveaway Emang itulah Itulah kita gunanya orang tua Mengawasi anak-anak kita bermain sosial media Penting banget Penting banget Coba yaudah kita Kita lihat mungkin Yang ketangkep kayak apa? Orangnya Gak kelihatan papi Gak kelihatan Mungkin karena masih di bawah umur Terus lihat tadi ada berita kedua Dan soal ini yang sekarang udah bebas Ya Hari utami udah bebas Gara-gara kasus ikan asin Nah ngomongin masalah ikan asin Ngomong-ngomong pak Pagi Papi Pagi-pagi katanya Bukan bisik-bisik katanya Pagi hari ini Bintang kamunya Iya Ini pasangan suami istri Yang dua hari yang lalu sempet pisah ranjang Eh Gara-gara suaminya Tentu sembarangan Tony van Fairoof Gosip banget deh Uya Kaki-kaki Hai Vaz Oke Enak Apa khasat Yang ketut dia sebenernya Tapi kenapa lu yang kabur Ke ranjang sebelah Iya soalnya bau banget Masalahnya di rumah kita Ga ada ranjang lagi Oh iya Akhirnya kita pisah balik lagi Setelah udah Pengilmah Ini Soalnya gue kalo misalnya asli Tentut kan gue pisah ranjang Langsung ke kamarnya anak gue Iya lu Lu ngerti blocking Ya lu artis bukan Hahaha Orang mah kayak laki gue doang Gue biar bau apa aja Dia mah tetep ada di sebelah gue Benar Nah Gitu son Anyway Baswe Ini kan Ray Ray Utami kan udah keluar Gimana tanggapan kalian berdua Ya aku tanggapannya Alhamdulillah ya Dia udah ngejalanin hukumannya Iya Gitu Dan pesen aku Pesen aku buat dia sih Pesennya adalah Semoga bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi Terus jangan sampai menyakiti hati orang lagi Menjolimi orang lain Kalau seandainya ingin Apa namanya istilahnya Mau terkenal atau apa Mendingan menurut aku ya Iya Pakai cara yang baik aja Dengan prestasi Nah pertanyaannya Ray Utami telah melakukan suatu hal yang bisa dibilang menjolimi kamu ya Kan kau bilang jangan menjolimi orang lain lagi gitu ya Nah pertanyaannya dia sudah minta maaf secara langsung belum datang ke virus Sebelum pernah Gak ada Belum gak ada Gak pernah menghubungi kamu atau DM setelah keluar ini Iya ada nyata gak Belum pernah Belum pernah Soalnya memang dari pertama kali kita ketemu di pengadilan pun dia gak pernah Gak pernah minta maaf Gak pernah minta maaf secara langsung Tapi kalau misalkan Ray Utami meminta maaf secara Di sosial media bahkan di infotainment Kamu menerima maafnya apa gak Sebenernya gini ya Dari dia sebelum minta maaf kan aku udah pernah bilang Semua mereka bertiga aku ikhlas aku maafin mereka gitu loh Yang penting mereka jangan sampai nanti keluar Menyakiti hati orang lain lagi atau menjolimi orang Atau berbuat sesuatu hal yang menjadi contoh gak baik buat orang lain Tapi kalau misalkan apa namanya Masalahnya kan dia gak pernah minta maaf secara langsung ya sama aku gitu loh Jadi ya kalau seandainya dia minta maaf Aku maafin tapi tidak perlu melalui bawa-bawa wartawan Tidak perlu melalui media sosial Tertutup aja ya Tertutup aja kan kalau minta maaf itu kan cukup kita yang tahu dan Allah gitu Dan kita ngomong gini bukan berarti kalau lo harus minta maaf sama gue Enggak kok kita juga sudah melupakan itu semua Kita lihat ke depan lebih baiknya bagaimana Bukan kita ujuk-ujuk Oh iya dong harus kayak gini Enggak loh kita sama sekali gak berharap itu Padahal sebenernya ya kalau dia datang secara langsung secara personal Itu akan lebih baik ya Cuma memang ada orang-orang zaman sekarang tuh ya Apa-apa di sosial media Iya padahal ke orangnya sendiri enggak Ya kan biar ngetap Hah? Tama mama juga ngomongin orang Mama juga apa-apa sosial media Waktu kasus sama ojek Mama di sosial media Yang ke sosial media siapa? Lu pada kan? Bukan gue kan? Wah ganteng sih Lu kan bukan gue Beda kalau kita Mama juga kalau curhat masalah Lufi Di sosial media Soal He kebalik dia yang sosial media mulu Bukan Oke Tapi katanya kabarnya kabar burung gosipnya Katanya Reutami ini sempat kirim surat nih Coba kita lihat ya Kirim surat ke aku Coba kita lihat bar book check Coba ya bar book check Reutami kirim surat untuk virus Arafik Tapi dihujat warganet Kenapa kirimnya kemana nih? Surat Surat apaan? Kirimnya kemana? Oh di sosial media lagi Kepada Mbak Fahirus Saya ucapkan baraka Allah Semoga Mbak Fahirus nantiasa Ada di dalam rahmat Allah Semoga cita-citanya tercapai Semoga selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah Semoga dapat menjadi wanita yang direndukan oleh surga Amin Yerobol Alhamdulillah Saya utami jabatannya Poldai Metro Jaya Itu lagi ke Poldai Itu kan jabatan ya Bisa dibawakan jabatan ya kan? Iya bener bener Harus ingin Kepada Poldai udah berubah gimana? Bukan bukan Kepada Mbak Fahirus sama Sody itu udah nerima belum suratnya? Gak ada Gak ada Gak ada Kan aku bilang aku gak pernah terima surat Aku gak pernah ketemu langsung Pernah pun dia tidak pernah ngomong apapun Salaman nyamperin juga Enggak Terus minta maaf juga enggak Malah bilangnya gak pernah minta maaf sekalipun Pada saat itu ya Cuma kan itu masa lalu Waktu kita Kalau misalnya sekarang kita lagi ngebahas masa lalu ya Kalau sekarang kita udah lupanya Udah memaafkan lupakan saja Udah lupakan saja Semua rasa cinta yang ada Ada grup yang belum terkenal banget Sekarang udah berubah Gue lebih apa lebih dari dari Billy ya Billy lu kemana begini? Itu apa lu Jadi tau gak? Aku lagu koplo-koplo gitu Bukan Jadi Stan virus kamu ngerasa bahwa ini dia mengucapkan ulang tahun di sosial media kayak buat pencitraan gak sih menurut kalian? Ya intinya aku gini sih dari zaman dulu ya gitu Kak Maksudnya kayak aku tuh dari dulu kan aku udah diganggu terus tuh hidup aku dari bertahun-tahun kan Nah Nah itu tuh maksudnya kayak aku tuh berharap lebih ke arah gini sih menurut aku ya Kalau orang mau minta maaf itu cukup aja gitu langsung aja ke orang yang gak perlu maksudnya manggil media saya mau minta maaf gitu Ya itu tadi pencitraan dan pengen terkenal kali ya Ya DM juga gak pernah? DM maksudnya? DM misalkan? Direct message Waktu dulu pernah DM ngajakin YouTube-an waktu pas dia belum dirangkep Oh DMnya pernah ngajakin collab doang Tapi sebenernya dia minta maaf secara langsung sama virus dan Sony malu kali ya mungkin kali ya Ya udah Kalau gitu bagaimana kalau kita langsung saja datangkan ke sini Siapa? Waduh ke Serius Vi Hah? Nanti-nanti 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 Karena kalau gue mah lebih pengen tau gini Bagaimana Sony pribadi Sony di mata virus tapi ajak ke bangku lu ya Nah kita masuk ke Bang Jalu Bangku jawab Jalu Wah jasur Ayo Ini yuk ke bangkunya Bang Jalu Siapa ini? Hanya Uya yang punya bangku ini Ya benar Ini asli karena ada badaknya Hahaha beda Eh bener kan? Itu kalau dalamnya panas Koreknya juga asli beli di Asli Di warung Ini omong Iya AC nya nyalak agak sih Panas ya? Karena kamu lagi Baju pun ketebelan Oh iya ya Ya udah Bil gue jagain lilinya sekarang ya Hahaha Bil Emang lo sakit gimik gak sih Bil? Gimik Bami Hahaha Gue naikin popolar hitam Cikir banget sih Soalnya hidupnya kan sih Ya parah ya Cikir banget Cikir banget Cikir Ya uya 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 Masuk ke rumah tadi nih Bili 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 ya Uya asem Oke Sony septian Dan virus Jadi gini Jadi disini ada lilin Yang kita artikan dalam bahasa Inggris Yaitu lilin Lailin Lailin lah Iya 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 Oke Jadi gini Perhatikan api lilin yang ada disini Oke disini Saya menyentuh lilin apinya dengan tangan saya Ya Artinya Sony bisa merasakan bahwa Panasnya api ini masuk ke dalam tangan saya Nanti entah kenapa saat Panasnya saya pindahkan secara seketika ke dalam tubuh Sony Ya Sony akan melakukan perintah saya Dan perintahnya adalah Setiap kali Sony berbohong Ya Sony septian akan melakukan gerakan seperti senam SKJ Tau senam SKJ? Iya Tau ya Jadi setiap kali berbohong Sony akan melakukan gerakan seperti Senam SKJ Oke sekarang buka matanya Buka matanya Buka matanya Oke Sony septian Apakah Sony septian adalah suami yang Rapi Karena kita lihat penampilannya kalau diluar kan Rapi Ehm Ehm Necis Ya Necis Aslinya suami yang rapi gak? Ya iyalah Apa? Masa gak rapi gaya keren kayak gini Ehm Rapi ya Ternyata Sony enak rapi Ya bener Ya bener Rapi Rapi banget Rapi 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 Aku tanya lagi Gue nanya Gue rapi ya apa kaga Dangan kayak gini Ehm 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 Buka Amok kelihatan Oke okean Oke Apakah Sony septian adalah suami yang romantis Romantis dong Romantis Romantis? Romantis Romantis Oh romantik Karena masih sesuatu buat istri itu memang penting banget Suka gombal-gombalin istri tiap hari dong? Iya dong, tapi gak digombalin memang kenyataannya seperti itu gitu Kamu jangan liatin aku, aku meleleh ntar Iya, nah pertanyaannya Suka gombalin istri dan romantis ke istri Apakah kamu sekarang juga masih suka gombalin cewek lain? Ya enggak lah, ke istri doang lah Maksudnya ke yang lain-lain? Gak pernah Gak pernah gombalin cewek lain? Gak pernah Gak pernah gombalin cewek Gak pernah gombalin cewek Lu mah pasti suami yang setia ya Setia banget Setia banget, gak pernah lah liat-liat cewek Kasian kalau misalnya istri itu harus dibagi sama orang lain gitu loh. Oh iya 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 iya. Ini biarin aja begini bisa nggak? Nggak usah ngepapain lagi. Oke 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 oke. Luar biasa ya. Nah 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 pertanyaannya, yang kita dengar adalah ya bahwa... Sony Septian itu dulu waktu kalau di keluarga misalnya sama kakak-kakaknya... ...kadang-kadang suka iri gitu ya. Nah tapi ya kalau sama virus pernah nggak iri dengan istri sendiri, iri? Enggak langsung iri sama istri sendiri. Mungkin istrinya mungkin lebih terkenal atau gimana atau mungkin... Enggak aku nggak pernah iri sama istri. Nggak pernah iri sama istri sendiri. Bi? Sony? Saya pernah iri. Bi? Hahaha. 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 Ya. Ya. Tujuh selamanya ya. Ini dia baru sekali liat. Kalau disini nih. Hahaha. 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 Ya. Hahaha. Hahaha. Ya bener-bener dong. Sekali liat begini ya. Oke oke. Nah pertanyaannya. Kenapa lah? Kenapa? Enggak kamu bagus banget gitu. Aku seneng kamu jujur banget. Jujur ya? Ya jelas lah ya. Pertanyaan berikutnya. Jujur. Apakah seorang Sony Setian cemburuan dan cemburu sama virus? Pernah cemburu? Enggak aku. Tau gue nggak pernah cemburu. Nggak pernah cemburu? Laki-laki cool itu maksudnya gentleman nggak penting yang namanya cemburu. Karena kita memang menerima apa adanya juga sih soalnya. Iya, 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 iya. Hahaha. Jemuruan ya Sony ya. Iya, iya, iya. Buat apa cemburu? Kita mau percaya sama istrinya ya. Iya dong. Itu bagian laki-laki itu dipercaya sama istrinya. Nggak perlu cemburu apalagi udah nikah kan? Iya udah nikah apa segala macem. Semuanya tuh jadi satu gitu. Iya, iya, iya. Cinta, kepercayaan. Iya. Ya Allah. Itu gerakan apa itu? T.S.K.J. Ya gitu. Oke, oke, oke. Tenang koplo ya. Hahaha. Oh iya bener-bener. Tenang koplo ya. Oke. Nah Sony. Sony. Gini, kan sempat terdengar bahwa kalian tuh sempat berdebat bahwa yang satu pengen punya anak banyak tapi satu lagi udah lah capek lahirin gitu kan. Nah kalau kamu tuh sebenernya sebetulnya di hati yang paling dalam pengen punya anak banyak nggak sih? Pengen punya anak banyak nggak sih? Pengen sih dikit. Apa? Aku... Jujur nih pengen nggak? Iya pengen sih dikit. Pengen? Iya. Pengen sebetulnya. Pengen. Tapi... Tapi apa? Enggak lah. Tiga udah cukup. Jadi kalau tiga tuh ngerasanya udah kelop aja gitu. Aku. Virus. Eh tiga kok? Tiga nggak jadi kemana? Iya mau tiga ya. Iya. Dua aja lah. Pokoknya dua itu aku fast adjust tuh. Enggak pengen punya anak lagi? Enggak. Enggak pengen aku cukup berdua aja. Cukup. Cukup dua aja ya. Cukup dua ya. Fast adjust karena udah sepatah. Enggak. Soalnya kemarin sempat hampir nambah tapi kayaknya. Jadi udah nggak pengen ngapain lagi ya. Oke. Oke. Lihat. Oke oke oke. Lihat. Buka matanya buka matanya. Ternyata rin nafas yang udah udah hidup. Udah udah mulut. Oke duduk 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 duduk. Lu kenapa soal? Cape ya? Cape ya? Ternyata ngobrol doang. Ngobrol doang cape ya? Oke. Oke dah. Panas lilinnya. Panas lilinnya. Iya memang memangnya lilin-lilin besar bukan lilin kecil ya. Nah sesaat lagi kita akan melakukan memori recall. Salah satu atau diantara mereka berdua atau mungkin dua-duanya apakah akan terungkap di sini. Ya jangan di mana-mana tetap di bukan fisik-fisik. Sabar ya bun. Oke kembali lagi di bukan fisik-fisik. Ada yang baru nih bun. Ada yang baru ya. Selalu. Ini ada apa lagi papu ya. Oke jadi begini Son. Son ini tadi udah nanya kenapa gue capek banget. Nah cara untuk ngilangin capek sekarang lihat kesini. Oke. Lihat kesini. Lihat kesini nih lihat di apinya fokus pada titik apinya dan lihat nih fokus titik apinya di atas ini. Dan oke buka mata, buka mata, buka mata, buka mata dan sekarang Soni dengarkan saya genggapan ratangan saya akan membuat Soni bercerita secara jujur apapun yang saya tanyakan, apapun yang saya katakan tolong dijawab dengan jujur sejujurnya oke dan saya lepas genggapan tangannya oke. Soni coba sebetulnya kamu tuh suami yang rapi, berantakan apa gimana sih? Aku. Nah jujur, jujur. Ya aku berantakan banget lah orangnya. Berantakan banget. Berantakan dalam hal apa Soni? Ya maksudnya kalau misalnya di rumah habis nyari-nyari baju, nih mau baju yang mana dipilih, aku taro-taro gak aku rapiin lagi gitu. Oke ya. Kalau misalnya mandi apa segala macem tinggal taro aja tuh di kasur apa segala macem gitu. Berantakan aja ya. Tapi bener-bener beda sama penampilan di TV, kayaknya rapi. Iya lah, jadi maksudnya kan buat apa di situ kan ada istri apa segala macem tinggal suruh rapiin aja. Oh gitu ya, jadi istri yang rapiin ya. Istri semuanya. Iya, iya. Luar biasa. Terus kalau kamu sebenernya jujurnya, jujur nih ya, jujur. Oke liat Lilin lagi jujur. Iya. Eh pas sebetulnya kamu tuh pernah gak sih iri sama istri sendiri gitu loh? Sering lah. Sering? Iya. Ini soal apa? Soal apa? Baik, contoh kecil aja nih kayak misalnya followers aku kan dikit banget ya. Kalau followers Instagram? Instagram. Sekarang berapa followersnya? Cuma 1,2M. 1,2M Instagramnya Sony. Sony Septian. Sony Septian. S-O-N-N-Y Septian. Eh follow dong biar banyak followers gue. Bentara kalau virus. Amat. Kalau virus 2 berapa gitu? 2M lebih. Iya, kayaknya 1 juta. Masa ngaco gitu, syuting banyakan gue. Iya, iya. Gue lebih banyak muncul di TV program banyakan gue. Kok gue gak ada yang follow ya? 1,2M dibanding virus yang ada 2M lebih. Iya. Yang endorse kan jadi gak ada gitu. Oh jadi kayak iri. Jadi virus lebih banyak endorse gitu ya? Banyak banget dia di endorse mulu. Gak usah syuting endorsean mulu dia. Oke oke. Jadi pengen juga terus lu dapet endorse lebih banyak daripada istri? Iya makanya eh follow dong temen-temen. Oke so. S-O-N-N-Y Septian. S-O-N-N-Y Septian. Degabung. Degabung oke. Tapi kan 1,2 juta udah banyak gitu. Udah lumayan. Tapi lebih banyak banget. Virus. Dia banyak banget nih. Kok bisa sih? Beli ya? Iya, 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 iya. Tapi sempet kepikiran gak pengen beli followers gitu? Enggak sih. Gak, gak. Mau ngapain? Original aja. Original, bagus. Masalah orang gak ada yang peduli sama gue. Gak ada yang peduli ya, iya. Gak ada yang peduli gak ada yang follow apa segala macam. Oke iya. Tapi suka ini gak sih kadang-kadang ngegombalin cewek dengan kata-kata gitu-gitu. Hahaha. Masih suka di luar virus gitu ya. Wah gila. Gak jujur, jujur. Gila, giwa, giwa. Gila, giwa. Gila, iya, iya. Kayak gitu pake detailnya lagi. Apa? Iya, iya. Oh iya, iya. Gimana bisa kalau ngombalin cewek misalnya? Gak misalnya kalau lagi syuting apa segala macam. Kan kita kan lawan main nih kalau nunggu tech apa segala macam. Terus aku bilang gini, ih, langsung gitu, aku boleh minta sesuatu gak dari kamu? Contoh-contohnya, contohnya, iya. Terus dia jawab, ah gombal lo mau minta hati gue kan. Ih, gagal lah gue gak kayak gitu. Terus, bila? Tangan lo aja biar cinta gue gak bertepung sebelah tangan gitu. Aduh. Hahaha. Tapi kalau kayak gitu dia tuh pecana ngegombalin cewek gitu tuh maksudnya gimana? Maksudnya sih awalnya biar gak tau nih orang kemakan gak nih gombalan gue gitu. Tapi ternyata enggak gitu kan. Iya, iya. Ternyata buat chemistry syuting aja gitu. Iya, iya. Tapi virus gak tau ya kalau lo sering gombalin cewek-cewek di toka syuting. Karena apa di cemburuan mungkin dia orangnya? Apa? Apa di cemburuan apa takut cemburu? Enggak dia, dia biasa aja. Biasa aja ya, oke oke. Nah, tapi kabarnya bener gak kalau kamu cemburuan sama virus? Aku? Cemburuan. Pernah cemburu gak virus? Ya aku cemburu sih. Cuma gak pernah mau memperlihatkan gitu tetap harus kelihatan stay cool aja. Oh, jadi virus gak pernah tau kalau lo sebenernya cemburuan? Pernah cemburu, kan malu dong kalau lo sebenernya cemburu. Kau cemburu kesannya kayak gimana banget. Lahan banget sih kayak kecintaan banget. Padahal sebetulnya cemburu banget. Kalau apa misalnya? Ya misalnya kalau misalnya ada yang apa ya. Dia lagi kerja apa segala macem. Terus lawan mainnya lebih ganteng dari gue nih gitu kan. Cuma ya tapi enggak deh tutup-nutupin gitu kan. Tetap harus kelihatan lebih ganteng dari lawan mainnya gitu. Oh padahal sebenernya cowo lebih ganteng tuh kalau lawan main dia lo cemburu sebenernya tuh? Cemburu sebenernya. Cuma gak mau nunjukin biar kayak gini loh. Maksudnya kayak penasaran gitu ya kan orang gitu yang ngeliatnya. Jadi lu walaupun lu lagi cemburu, lu santai aja gitu? Santai aja, stay cool. Gak diliatin, mah keliatannya. Capek tau son gitu, mendingan lu ngungkapin aja daripada lu capek. Nantesan ya kok gue ngerasa beban gitu hidup gue. Iya ya ya. Banyalah aku ngungkapin aja. Ngapain capung tau. Ya 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 ya. Itu caranya gimana maksudnya? Ya lu ditunjukin aja. Mama dede kala. Mbak dede kala. Seturat sama yang berbeda pengalaman nih. Iya lah ditunjukin, karena kalau gak lu tunjukin, lu juga nanti pasangan Tapi harga diri kayak jatoh gitu gak sih? Wajar, wajar banget tau kayak gitu tuh, kalau pasangan walaupun udah suami istri Lu harus tunjukin rasa cemburu lu, kalau nanti pasangan lu ngerasa Ini orang biasa aja masih cinta gak sama gue gitu, kalau cewek gitu, aku juga gitu ngerasa Nanti tunjukin aja ya? Tunjukin, asal jangan terlaluan Emang mama sering cemburu? Cemburu lah, masih cinta gue sama laki gue Sama pramugari-pramugari kalau kan pesuami pilot suka cemburu ya? Ini dia jangan deket-deket diri dong, jangan deket-deket diri Ya kan udah jari-jauhan Ya gak lebahi begitu juga Di jarak lah, gak kan social distancing juga Jadi dia lagi, ini ada di apa aja? Berusaha, jujur, berusaha jujur sama dirinya sekarang Gak usah tekeran tempat aja Apa? Gak, disini aja Bili soalnya banyak ceweknya pas segala macem Bili jauhin, Bil, jauh jawabin Bil, parah lu Bir Ya leh, emang bener lah tukang bongkal dia Gak nyauh Nah sebetulnya Sony Sebtian, pengen punya anak banyak apa sedikit sih Son? Pengen punya anak banyak Kenapa coba? Biar rame aja rumah segala macem Jadi kan nanti penerus-penerus keluarganya banyak Terus yang doain orang tuanya juga banyak Karena kan begitu nanti kalau orang tua gak ada Kan salah satunya kan selain ama soleh sedekat Kan doa anak yang soleh juga yang akan memutuskan jalannya orang tua nanti Gak, pertanyaannya coba Kalau seandainya punya anak banyak kan gak apa-apa Kan kita udah sepakat ya Kamu sendiri ngomong kita punya anak tiga Pasti gitu Oh ya udah ayo Gitu kan Pertanyaannya aku mau tau sebenernya nih kan Lagi begini kan Kamu tuh mau punya anak berapa sih? Tapi sebenernya jujur Pabriknya protes tujuh 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 Lo ntar kalo tujuh mobil lo harus bus Iya jujur Jumlah kan orang-orang ada yang metromini dong Kan banyak anak banyak rezeki Coba nasehatin dulu deh Kenapa harus dinasehati? Dia bilang harus jujur juara Tujuh Oh ketawa Iya saya ingin bang gapapa Berarti nambah lagi tujuh apa total tujuh? Lo jangan deket-deket kalo ngomong Gitu mau ngomong lagi tujuh lo Aduh 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 Bisa aja lo Oke 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 Soalnya liat liat sini Eh gak usah biarin aja bagus begini Gw pulang ya Gw pulang ya Gw pulang kayak gini aja ya Gw pulang kayak gini aja ya Ya biar jujur Gw ntar dokumentasi yang ini aku minta loh Oh iya pasti Aku mau ntar di youtube nya juga kok Gw minta Bagus dong Oke jadi liat lilin ke sini Ntar kenapa saat lilinnya mati Saya kembalikan seperti semula Lihat lilinnya Saat lilinnya mati saya kembalikan seperti semula Dan udah mati ya Oke liat lilinnya Oke Dan Aduh Son Lo cemburuan gak sih orangnya? Cemburuan gak sih orangnya? Cemburuan gak sih orangnya? Dia punya anak banyak Banyak anak banyak rejeki Iya Cuma kan realistis juga gitu kan Zaman sekarang Lagi pandemi apa segala macem Maksudnya liat kenyataannya Kalau emang Sekarang tiga dulu Kalau misalnya dikasih alhamdulillah Tapi kan sekarang juga punya dua aja Juga udah bersyukur Iya 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 Udah jujur tuh udah jujur tuh ya Kenapa sih em? Itu udah jujur ya Oh iya dong Oh iya Oke oke Hahaha Garing banget deh Sekarang bagaimana kalau kebalikannya Kamu duduk disini virus Nah Gak usah lah ya Udah diwakili Duduk aja si virus Harus dong Duduk doang Lu duduk doang Lu duduk doang apa sih? Santai aja Santai Relax Masalah tuh gak tau Iya duduk disini Iya kan Duduk disini Saya nyalain nih Korek api Pandari Iya Hahaha Iya Masih nyala? Oke Alah Agak panas cuma kalau duduk disini Maksudnya gak tau Mungkin apinya ke sana Apinya ke sana Oke Impactnya Jadi ini kita mau apa? Memory recall atau gimana? Memory recall Pinter Saya lupa Iya oke Lihat sini oke Lihat apinya Oke Lihat apinya Sini Dan tak kenapa saat Oke lihat tapi fokus disini Dan Oke Buka matanya sana Buka matanya Buka matanya Buka matanya Oke Buka matanya Dan tak kenapa virus sekarang bisa bercerita tentang apapun yang sebenarnya terjadi Apa yang virus rasakan tanpa ditutupi Tanpa ada kebohongan sama sekali Mengerti? Oke Pertanyaannya adalah Virus sebetulnya Sebel gak kalau Sony mulai gombalin cewek-cewek Walaupun itu bercanda Atau mungkin untuk mencairkan suasana biar ada kemestris Sebel Sebel atau cemburu gak? Ya sebel lah Sebel 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 Apalagi dia tuh yang kayak sok ramah gitu kan orangnya kan Kalau sama orang Oke Padahal suka gak bisa jaga batas gitu loh Oke Pernah gitu berapa kali tuh aku suka marah sebenarnya kesel tapi aku tahan aja Tahan pas apa tuh yang pernah terjadi? Ya misalkan kayak di lokasi syuting gitu kan sosok-sok keramahan gitu kan Iya Terus nanti kalau seandainya deket tuh terlalu deket banget Aha Terus ya kayaknya gak perlu ya kan kalau pas lagi ngatek gak perlu sampai sedeket itu juga Iya Iya Tapi karena males Ya udah deh Kamu diem aja Tahan juga Biarin pengennya tuh gini loh kau ya Iya Dia tuh sadar sendiri gitu loh Maksudnya kan udah dikasih kepercayaan Ya dijaga kepercayaannya Iya Jadi dia harus tau Di saat dia udah punya istri batasan mana yang dia boleh deket atau enggak gitu loh Oke Jadi sebetulnya kesel ya Iya kesel Cuma disimpan geng sih kali ya Gondok banget sebenernya Padahal sebetulnya pengen Iya kadang tuh kalau pas dia lagi syuting Kalau pas dia lagi dinaruh-naruh di Instagram Males gitu ngeliknya Langsung kalau lagi bete itu udah kayak males gitu Oke 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 Tapi kamu pernah ngomong gak sih Pernah ngomong langsung kakak Sonynya Enggak gak pernah Ditahan aja Iya Nah pertanyaannya Katanya kamu juga suka sebel kalau Sony ini lagi apa ya Manja 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 kumat manjanya gitu Ya Allah iya banget Oh gimana Nih bayangin ya Iya Kan kita semua pasti punya dong aplikasi ojek online kan Iya 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 Dia tuh juga punya kau ya punya aplikasinya Oke Tapi ya dia tuh gak mau loh Misalkan pesen apa aja Sayang pesenin ini gitu Oh buru lo Sayang pesenin itu Selalu aku disuruh Terus nanti kalau mau pesen yang online-online tuh Belanja-belanja online Pesenin aku ini Pesenin aku ini Kayak gitu Tapi lo lakuin tapi kan Ya aku lakuin Padahal seolahnya gedeg gitu ya Iya maksud aku tuh ya Cuma pesen doang suatu saat Kan lo juga bisa sendiri gitu ya Padahal ini jaraknya Dia lagi syuting Aku di rumah Minta pesen makanan juga Yang di rumah Oh jadi kamu yang pesen makanan Iya di rumah Bukan lagi di rumah Pada saat kamu gak lagi barengan Gak bareng Berarti dia selalu mengandalkan kamu ya Pak Yeruja Iya Tergantung berarti Suka jahil gak Sony Uh Jahil banget Nah tapi ada keselnya gak Ya kesel lah Masalahnya keterlaluan banget nih Misalkan Ya Aku tidur disini nih ya Tidur ya Tidur Ini tempat tidur nih Aku lagi tidur gitu Terus tiba-tiba Dia di ujung sini nih gitu Di ujung terus dia diem begini Terus yang kayak Upp Iya 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 Terus kalau dipanggil Iya Bi bi kamu Bi bi kenapa bi Bi kenapa terus Iya Hahaha Lagi main hati Apa gimana sih Aku pesel banget Iya Sedang Iya Aku lagi di WC aja Iya Ya kan di WC kan namanya juga suami istri kan pintu ngapin aku tuh dong Iya Orang lagi Boker Iya Iya Capa jujur Tiba-tiba ada di belakang pintu begitu juga Oke Gitu-gitu Gitu-gitu Gaknya bisa kabut Hahaha Apa selesai Hahaha Tuh BAB Jadi malas keluar jadi ya Oke Wah kacau loh Son Oke 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 Hahaha Ya kalo dia gak jujur lah Salah Iya 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 Dia gak jujur Aku sebaiknya Pasti kan kayak misalkan Ya pokoknya aku gak suka aja Gak suka kalo dia gak jujur Kalo dia gak jujur gitu Terus Apa ya Kalo seandainya Misalkan Masih Suka Dekat-dekat sama orang yang memang aku tuh Istilahnya Ya gak perlu lah harus kita menjaga batas Karena kan aku udah jaga nih, dia juga harus jaga dong. Nah, terakhir, Sony kan ganteng nih, keren ya kan. Siapa yang ngomong sama Sony? Kalau ngomongin masalah mantannya Sony, kalau misalkan ada mantannya Sony... ...yang masih DM atau masih deket-deket atau syuting bareng sama Sony. Pak Erud, cemburu nggak? Ya kalau seandainya masih DM sih kurang ajar ya. Waaah! Aduh! DM sih kurang ajar ya gitu. Tapi kalau seandainya syuting bareng, selama dia bisa menjaga... ...kalau dia nggak bisa menjaga ya bye gitu. Oh, alih mojolah. Karena aku dua hal nih, dua hal yang nggak bisa aku maafin. Ya satu. Dalam sebuah pernikahan semua bisa di maafin. Kecuali? Tapi kalau nggak bisa di maafin. Satu. Satu selingkuh, dua main tangan. Itu kalau udah dua itu bye, udah nggak bisa dilanjutin lagi. Ya takut ya. Nggak pernah aku kayak gitu. Ya makanya. Nggak pernah, kamu sepiat. Tapi maksudnya kan kalau seandainya kamu begitu... Iya, iya. Wah, gombal-gombal. Bye, bye. Hiru waw ya. Hahaha. Nih, belum gembalin orang. Gombalin orang aja juga aku nggak pernah. Apa? Gembalin orang aja juga aku nggak pernah. Oh gitu. Iya. Aduh, nggak semua jaga-jaga semua. Iya, 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 iya. Kita mah jua-jua setia nggak pernah gombalin nyewek. Iya, iya, iya. Udah mulai keatritan. Iya, 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 iya. Fokus. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Oke, lihat lilinnya, lilininnya dan... Oke, buka matanya, lupakan semuanya, lupakan semuanya. Buka matanya, lupakan semuanya. Oke, dan... Apa sih? Seru ya? Seru loh. Ini bukan hipnotis nih. Ini bukan jalur. Bukan, bukan. Ini hanya sesi curhatan untuk buat orang juga. Tapi tanpa menghilangkan kesadaran. Hari ini aja kita kesini jalan. Oke. Apa sih? Oke. Yaudah, sambil mereka sekarang berbincang-bincang, ya. Ada sesuatu juga yang akan hadir di sini. Siapakah wanita yang akan kita tampilkan di sini? Aduh. Siapa lagi, Papuya? Jangan kemana-mana, tetap di bukan pisik-pisik. Sabar ya, bun. Oke, kembali lagi di bukan pisik-pisik. Ada yang baru nih, bun. Jadi pagi hari ini di bukan pisik-pisik. Kita akan menghadirkan, Papi. Iya. Siapa? Seorang wanita, Bil. Seorang wanita? Ini mantan. Seorang mantan. Mantan yang siapa? Berarti bukan mantan virus. Ini cewek. Masa mantan? Iya, berarti cewek. Cewek bener. Eh, Uya, Bili. Udedeh, ini tadi aja tuh gue tuh serambi. Dia pulang ke rumah ini onok kucut loh. Nah, mumpung di segmen Bang Jalu, Bangku jujur gak loh. Sony gak akan bisa berkutik siapakah sosok wanita ini... ...yang akan kita hadirkan di bukan pisik-pisik. Iya, iya, iya. Kalau orang duduk di kursi ini gak bisa berbohong. Apalagi mantan ya. Hahaha. Hahaha. Coba lihat belakang. Tapi mantannya. Hahaha. 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 Halo, bener-bener pak Bilya ya. Apa kabar? Iyik. Gantik banget. Iyik. Seneng amat, Nuh. Hah? Kenapa kecut? Eh? Sampai ditiup Lilinnya. Lilin ditiup. Gosa ada Lilinan. Gosa ada Lilinan. Gosa ada Lilinan. Eh, Lilin. Bil. Ini siapa? Emang mama belum... Lo mah ngomongin buat Sony ya? Eh, gue gak bilang buat Sony dari tadi. Gila tadi aja. Kita hadirkan nonton. Hehehe. Akan datang ke sini. Oke, lo kenapa jadi gitu? Enggak. Ini bilangnya buat Sony. Enggak, gue bilang mantan-mantan. Oke, sekarang yang duduk-duduk Bilya apa? Enggak, eehh. Enggak, kau gosak ada Lilinan. Enggak, kau gosak. Enggak, kau gosak. Enggak, kau gosak. Enggak pakai Lilinan. Enggak pakai Lilinan tetap bisa? Tetap bisa? Enggak, untuk punya orang. Eh, cepat jangan duduk. Loh! Dibili gak berani. Giosak, kepaduk. Enggak, kau gosak. Lil! Gok, mau berbener apa? Ketakut itu loh dia. Kalau enggak ada apa-apa... Kalau gak ada apa-apa, lu gak perlu takut, duduk aja. Kenapa kira-kira takut? Takut kamu jujur. Tapi kamu berani dong? Berani. Bener-bener ya? Udah gak usah lah. Oke, kenapa Billy sekarang agak takut ya? Kita punya barbuk cek, barbuk cek. Sini, Billy. Kamu gak mau pantun? Aku gak tau. Aku ajarin. Ibu Elin jualan jamu. Kamu bilang itu. Ibu Elin jualan jamu. Cakep banget. Kenalin. Billy Saputra. Apaan? Kan udahan, Bill. Kan udahan. Sayang. Ya. Kamu mau pegang aku? Sebentar, sebentar. Kalau gue perhatiin dari gesturnya. Iya. Kayak ada kagok-kagok. Iya. Kayak pernah pacaran. Nah. Oke. Enggak lah. Gak usah ada bang jalur-bang jalur. Bang jalur lebih. Gimana sih? Devina Kirana. Jadi, Billy udah tunggu dulu. Mama mau nanya. Jadi ini sebelum Manopo kamu? Abis dari El. Apa sih eh? Kamu baru Manopo gitu? Gini, gini. Jadi, aduh. Oke. Menangkah mantan Billy sebelum Aman dan Manopo adalah Devina Kirana. Dan apakah dan mengapakah sampai Billy panik sampai Lilin dan Bangku diambil? Bapak. Nah ini setelah dibuka bisik-bisik. Sabar ya, Bu. Sabar sangat ya, Bu. Sabar, 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 sabar. Gini, suatu aja. Yes, balik lagi di Bukan. Bisik-bisik. Bill, ambil Lilin ya. Gak usah, gak usah ada lilin-lilinan. Gak usah. Buat apa lilin-lilin di sini? Billy! Bill. Engga kenapa? Kalau lu gak ada apa-apa. Lu mau jaga perasaan Amanda, lu gak apa-apa di sini aja. Ya udahlah, yang udah-udahlah. Gak usah dibahas-bahas, Bi. Ya bukan, ya bukan mau ngebahas banget kalau udah gak usah. Gak, tapi kali ini gue setuju sama Billy, gak usah ada lilin-lilinan. Eh, betul deh. Gue tadi liat IG story, gue dipermalukan saat Indonesia. Gue gak mau lagi, gue tegak begini. Gue mau liat. Gak usah ada lilin-lilin, gue setuju. Gak usah ada lilin-lilinan. Gak ada. Bentar, bentar. Kalau dia gak apa-apa kan dia harus jujurnya. Kenapa lo doyan banget gue dipermalukan? Kenapa lilinnya diambil? Biar lo gak bisa yang namanya sugesti orang. Oke. Gue gak setuju. Karena ini kekuatan lo kan? Karena ini kekuatan lo kan? Api. Api. Oke, gak apa-apa. Eh, Billy lu pikir uya cuma kekuatannya ada di lilin. Tuh. Oke, buka mata, buka mata, buka mata, buka mata. Gak bisa. Pulang cepetan. Eh, Billy bilang. Pulang, 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 pulang. Billy. Pulang, pulang, pulang. Eh, pulang, pulang. Pulang, pulang. Ha, 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 ha. Billy ketakutan. Wah, ha, 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 ha. Kacau orang. Beneran lo dia banget kok. Besok-besok tetap gue akan bisa bikin dia disini sama Billy. Bener. Ya, besok. Billy kontrak kan disini, Billy kontrak kan. Oke. Billy sama Devina besok akan tetap kesini. Jadi, jangan lupa saksikan kami besok. Dan nanti setelah ini akan ada selebrita kabar. Beritanya adalah tentang Sule. Pernikahan Sule. He, ha, 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 ha. Dan katanya mama dede kabarnya kena covid bener. He, ha, 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 ha. Kabarnya, oh, coba kita lihat. Pokoknya, pokoknya harus saksikan selebritas siang setelah ini ya. He, ha, 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 ha. Terima kasih.